Pemirsa Matan Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang terjerat kasus suap 1,2 miliar rupiah diponis 5 tahun 6 bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung Senin Sore. Selain Abu Bakar, pemirsa mantan Kadis Perindustrian dan Pedagangan WT Lemba Nawati diponis 5 tahun penjara, serta Kepala Pengembangan dan Perencanaan Ambar Woto diponis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Sidang kasus suap Bupati Bandung Barat digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Senin Sore. Sidang dengan agenda fonis tersebut menghadirkan dua terdakwa, yaitu WT Lemba Nawati dan Ambar Woto. Majelis Hakim memutuskan kedua terdakwa terbukti bersalah bertindak pidana korupsi dengan menerima suap. Keduanya menjadi perlantara mengumpulkan sejumlah dana dari para Kepala Dinas untuk kepentingan kampanye pasangan Eli Suwarliah. Keduanya telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 12 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa WT Lemba Nawati diponis 5 tahun penjara, sedangkan Ambar Woto 4 tahun 6 bulan penjara. Pada sidang kedua, terdakwa Abu Bakar, mantan Bupati Bandung Barat, juga terbukti telah memerintahkan dua orang untuk memungut sejumlah uang dari para Kepala Dinas. Uang yang terkumpul sebesar 1,2 miliar rupiah tersebut akan dipakai istri terdakwa Eli Suwarliah dan pasangannya Maman yang mencalonkan diri menjadi Bupati Bandung Barat. Menurut Kuasa Hukum Terdakwa, Iman Nur Hayeman, kliannya telah menerima fonis hakim dan mendukung kepemerintahan yang baik. Ini menggambarkan bahwa memang faktanya Bapak tidak memperkaya diri, dia juga menuntutkan yang tadi berapa, 821 yang akhirnya diterbiti Rp485 juta, dan uang itu digunakan untuk survei, bukan untuk memperkaya diri. Saya kira bisa bandingkan dengan Kepala Dinas yang lain, ini menunjukkan bahwa beri dari Bapak adalah bukan kepentingan dirinya, dan ini kekuat. Sedangkan Jaksa KPU Budi Nudraha menyatakan pikir-pikir, semua putusan akan dilaporkan kepimpinan dan menyayangkan tidak dicabutnya hak politik terdakwa. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK selasa 10 April 2018 di Bandung Barat. KPK menangkap 6 orang dan menyita uang Rp435 juta sebagai barang bukti.